Masuk padan! Masuk padan! Emosi juru parkir liar itu memuncak hingga harus ditenangkan oleh puluhan petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Pria ini terus mengemuk dan berniat menghancurkan truk milik petugas menggunakan balok kayu. Juru parkir liar itu kesal karena sepeda motor pelanggannya diangkut petugas yang menggelar razia parkir liar di Jalan Kebun Kajang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa Siang. Di lokasi ini sejumlah kendaraan roda dua memang kerap parkir sembarangan seperti di lahan fasilitas umum dan bahu jalan. Bahkan para pengendara juga harus membayar tarif yang cukup tinggi kepada juru parkir. 10 ribu, Pak. Mahal nggak? Mahal, menurut saya. Ya karena saya lapar, jadi saya berhenti aja sih. Dalam razia tersebut, sedikitnya 15 kendaraan diangkut. Total kurang lebih ada 15 kodan rumah yang diangkut oleh 15 gabung. Petugas kepolisian ini berteriak meminta pengguna sepeda di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta yang kedapatan berkendara di jalan raya khusus kendaraan bermotor. Padahal di sisi kiri ada lajur khusus untuk pesepeda. Dalam video yang diunggah akun Instagram TMC Polda Metro selasa pagi, polisi mengimbau para pesepeda untuk mematuhi aturan agar terhindar dari kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.